Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pengaruh-pengaruh yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama ini begitu kuat. Mulai dari pengaruh daring hingga luring, semua pengaruh ini tidak bisa dianggap remeh. Di tengah semua itu, yang kita lakukan adalah mencoba mengajari anak-anak kita ajaran Islam. Al-Quran mengatakan ini, Nabi SAW mengatakan ini. Ini fardu, ini wajib. Kamu harus lakukan ini, kamu tak boleh lakukan itu, kamu harus hafalkan surat ini. Kita memiliki semua hal yang ingin kita ajarkan kepada mereka tentang Islam atau untuk mengajari satu sama lain. Kita beranggapan bila kita mulai mengajarkan Islam, maka entah bagaimana orang-orang akan semakin dekat dengan agama. Dan begitulah mestinya ini terjadi. Kecuali, meski cara itu banyak benarnya, jika Anda samakan seluruh pengajaran agama ini sebagai sebuah bangunan, maka ia butuh fondasi. Dan fondasinya sesungguhnya adalah karakter. Fondasinya bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Orang-orang Mekah tidak diharapkan akan mau menerima firman Allah. Hingga mereka menyaksikan kredibilitas seorang lelaki, SAW, selama empat puluh tahun. Allah bisa saja lebih cepat mengangkat beliau menjadi rasul. Beliau bisa saja dijadikan rasul sejak lahir sebagaimana Isa, SAW. Itu bisa saja terjadi. Tetapi Allah memutuskan tidak seperti itu. Pertama, beliau SAW harus membangun peran di dalam masyarakat beliau. Manusia seperti apa ini? Sebelum kami pertimbangkan perkataannya, manusia seperti apa dia ini? Sebelum kami pertimbangkan ucapannya, hal ini bermakna sangat dalam. Karena kita juga belajar bahwa karakter bukanlah sesuatu yang langsung diperoleh dari wahyu. Karakter yang baik? Bagaimana menjadi manusia yang jujur? Bagaimana menjadi manusia yang baik hati? Bagaimana menjadi manusia yang adil? Bagaimana menjadi manusia yang lembut? Manusia yang santun? Semua ini tidak hanya bisa kita pelajari dari ayat-ayat Allah. Dan apakah bila ini tidak ada dalam Al-Quran, maka ia tidak bermakna? Tunggu dulu, empat puluh tahun sebelumnya Al-Quran belum ada. Meski demikian, karakter Nabi SAW telah digambarkan sebagai, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ini sesuatu yang sangat penting. Yang ingin saya sampaikan, adalah nilai-nilai ini begitu mendasar dan penting. Ibarat mengatakan kepada seorang arsitek, saya ingin membangun gedung yang sangat tinggi. Tetapi saya tidak ingin membuang waktu untuk membangun fondasi. Jadi tidak usah repot menggali, bangun saja langsung. Lalu si arsitek mulai membangunnya dan itu sangat konyol. Karena sedikit saja diterpa angin, apa yang akan terjadi pada bangunan itu? Runtuh, berkeping-keping. Karena tidak ada pekerjaan mendasar, tidak ada fondasi. Hal itulah yang seringkali luput dalam pembicaraan kita dalam apa yang kita tekankan.